Hai hai teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama aku Nah disini aku mau masak bumbu, apa namanya sambal telur ya teman-teman Nah bumbunya seperti yang udah aku lihat kan disitu teman-teman bisa perhatikan baik-baik Dan pertama-tama ini telur-telurnya tadi aku jeplok satu persatu ya teman-teman Ini bebas mau berapa biji ya teman-teman Nah ini setelah aku goreng semua aku sisihkan Nah ini dia tadi per bumbuannya itu bawang merah, bawang putih, ada kemiri, cabai rawit, tomat ya Jadi aku itu haluskan ya di blend ini juga bisa diulek bebas ya sesuka hati Saya mau cara yang simple aja sih Nah ini bumbu-bumbu yang udah aku blend itu aku tumis dulu sampai keluar aroma sedap gitu ya teman-teman Nah sambil itu aku juga ada tulis disini tahap-tahapnya Nah seperti ini kan sudah ada aroma harum terus saya masukin penyedap penasar Ya karena mungkin ada suara aku yang agak kurang jelas mungkin ngomongnya Oke ini lanjut karena sudah matang bumbunya terus cemplungin telur-telur yang udah di jeplok Ya masukin terus diaduk berlahan saja Bisa terlalu kuat ya nanti juga hancur kan sayang kan Hmm taraaa ini hasilnya teman-teman bagaimana menurut kalian apakah menggoda Hmm enak enak banget kan oke silahkan dicoba Oke selanjutnya ini aku mau masak Ikan tongkol disambal Nah pertama ikan tongkolnya udah dibersihin Terus disiramin pakai jeruk nipis ya secukupnya Agar ikannya nggak terlalu amis ya Terus ditabur juga dengan bumbu racik bebas Mau bumbu racik ayam atau ikan ini aku pakai yang ayam kebetulan habis ya Yang ikan nggak apa-apa Sama saja nah ini bumbunya ya teman-teman tuh aku ada tulis disitu Teman-teman bisa lihat Nah ini juga aku blend halus ya Ini boleh juga diulek bebas sesuka hati ya Dan setelah itu aku tumis dulu bumbu Eh salah maksudnya aku goreng dulu ikan-ikannya ini Ya satu per satu seperti ini teman-teman Digoreng dulu supaya Dan kita kan nggak hancur dia Kalau udah kita gaurin sama bumbunya gitu ya Oke lanjutin ikannya Kita goreng-goreng dulu ya Seperti ini Nah ini videonya aku percepat ya Ini sudah mateng Aku angkat dulu ikan-ikannya ini Ya supaya dia tidak gusel Astaga Oke ini lanjut Aku udah angkat semuanya Ini udah aku goreng semua Ya ini tambahin Ini karena aku juga punya ikan sardin Teman-teman jadi aku campur saja Ya karena Apa cuma sedikit gitu Nanti takutnya nggak cukup ya Nah ini bumbunya yang di blend tadi Aku tumis sama Seperti yang bumbu telur tadi Ini aku tumis sampai wangi Sampai semerbak ya Sampai ke tetangga-tetangga mencium Oke ini aku tumis-tumis dulu Ya kan Tunggu Nah tidak lupa aku tuh suka Kalau bikin sambal Kasih asam kan dis Ya kalau Nggak ada juga nggak apa-apa Boleh di skip Ya opsional Oke Setelah udah mateng bumbunya Saya masukin lah ini Ikan dongkol yang tadi digoreng Ini saya campur dengan ikan Apa ya Ikan sardin Ya karena bumbunya juga Banyak tapi ikannya nggak banyak Ya tunggu Jadi yaudah Saya tambahin aja Oke Ini dia hasilnya Ini siap disajikan Bersama nasi hangat Sangat mantul Teman-teman ya Oke Terima kasih banyak Yang udah nonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati